Satuan Reskrim, Sekernan berhasil menangkap perampok antar provinsi ini. Dua pelaku perampokan ini berhasil diamankan saat hendak balik kampung atau balik ke rumah. Alih-alih balik ke rumah, tau-taunya balik ke homestay yang jeruji besi. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Inilah Angga dan Rudi, warga Kayu Agung Sumatera Selatan, pelaku spesialis perampokan antar provinsi yang berhasil ditangkap Tim Reskrim Pol Sese Kernan di Payum Lincir saat hendak kabur ke kampung halaman mereka. Kedua pelaku diketahui telah merampok uang kepala puskes masa kernan dengan cara pecahkan kaca mobil korban. Pelaku pun kemudian langsung mengambil uang korban sebesar 160 juta rupiah yang disimpan di dalam mobil. Uang hasil rampokan ini akan dibawa ke kampung dan membeli kendaraan pribadi. Pelaku pun berhasil ditangkap berdasarkan informasi masyarakat. Polisi bergerak cepat dan bekerjasama dengan posek bayum lincir melakukan razia di jalan dan menemukan pelaku yang membawa uang untuk berfoya-foya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan motor. Selain itu, polisi juga mengejar 4 orang rekam pelaku lainnya yang sudah kabur. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku mendapat bagian 50 juta rupiah per orang. Penangkapan tindak-tindak penjulian dengan pemberatan 363 yang 45, yang mana modus penjuliannya dengan pecah kaca. Adapun kronologis kejadian atau tindak-tindak tersebut, korban atas nama Ibu Liliana Dewi, yang mana menjawab sebagai kepala pustas-pas sekenan lidir, saat itu mengambil uang di Bank Sembilan Jambi, di Kabang Sekernan, sebanyak Rp160 juta dan dimasukkan ke dalam bawah-bawah ambulan. Jadi, uang tersebut ditaruh di jok depan ambulan dinas poskesmasidir. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke Selma Posek Sekernan dan dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.